Kita ke informasi selanjutnya pemirsa Bupati Batanghari bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah menyambut kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam kesempatan tersebut, Syahir Shah menyampaikan hasil studi tour kepada KPK terkait rencana aksi pemberantasan korupsi Bertempat di ruang pola kecil kantor Bupati Batanghari Bupati Batanghari Insinyur Haji Syahir Shah S.Y. bersama Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menyambut kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi Aldiansa M. Nasution, Koordinator Wilayah 2 Sumatera Komisi Penjagaan Korupsi datang bersama lima orang timnya Kedatangan Ketua Tim Supervisi KPK RI Korwilu Wilayah 2 Sumatera tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan studi tour Pemkap Batanghari ke Kota Medan dan Kota Deli Serdang beberapa waktu yang lalu berdasarkan saran yang diberikan oleh KPK Syahir Shah mengatakan studi tour yang dilakukan ke Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang tersebut bertujuan untuk meniru kebijakan pemerintah terkait e-budgeting, e-planning, dan e-pricinan Selanjutnya Syahir Shah mengatakan semua kegiatan tersebut merupakan langkah atau upaya untuk mencegah terjadinya korupsi dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Batanghari Sementara itu Aldiansyah M. Nasution mengatakan rencana aksi yang telah dirancang tersebut benar-benar terstruktur Selanjutnya Aldiansyah M. Nasution mengatakan pihaknya dalam 3 bulan sekali akan melakukan monitoring terhadap pelaksanakan rencana aksi yang telah dibuat tersebut Lebih lanjut Aldiansyah M. Nasution mengatakan bahwa semua rencana kasih yang telah dirancang tersebut merupakan bagian dari pencegahan terhadap tindak korupsi Monitoring evaluasi rencana aksi Betul-betul tertutur itu Rencana aksi seperti apa kita lakukan Kita lakukan sesuatu yang sifatnya langsung Satu yang kedua Rencana aksi itu akan dimonitor Setiap 3 bulan Terus planning dengan bagian ini harus bergabung Otomatis gak ada lagi penyelitian perubahan Nah itu dua Nah tiga, perizinan harus online Gak ada lagi intervensi Haruskan bagian pencegahan korupsi